Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah pada siang yang terik di sebuah pasar terdapat pedagang kain, pedagang sayur dan juga pedagang buah yang sedang bercengkrama kemudian tiba-tiba terdapat sebuah komplotan yang membagikan selebaran ternyata isi dari selebaran tersebut adalah memperjuangkan tentang kebebasan kebebasan yang dimaksud adalah setiap orang, setiap masyarakat memiliki hak untuk bisa berzira, menerima uang suap dan juga berjudi lalu pedagang buah mengatakan bahwa jika orang-orang seperti mereka ini jumlahnya semakin banyak maka hancurlah negara kita namun sepertinya pedagang sayur merasa setuju karena baginya itu adalah anugerah Tuhan yang memberikan hak asasi manusia pedagang sayur tadi beranggapan jika itulah kebebasan yang sebenarnya karena disanalah ia merasa dunianya bisa lebih luas karena ia bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama tiba-tiba saja pedagang kain berdiri dengan memakai kain sarung yang ukurannya sangat kecil sehingga kain sarungnya hanya bisa muat di pinggangnya tanpa bisa dilipat akhirnya kain sarung itu menjadi melorot ke bawah pedagang buah dan juga pedagang sayur tertawa melihatnya pedagang sayur kemudian bertanya apa yang hendak pedagang kain itu lakukan pedagang kain menjawab ia ingin memakai kain sarung untuk kemudian salah buhur namun pedagang sayur mengatakan bahwa meskipun kain itu cukup di badanmu tapi kamu tidak akan pernah merasa nyaman kemudian pedagang kain mengatakan itulah juga yang akan kita rasakan ketika kita setuju dengan selebaran yang tadi karena sebenarnya kebebasan itu akan mempersempit kita untuk ke akhirat jadi kita hanya berpikiran di dunia saja dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kebebasan yang sebenarnya adalah kebebasan yang sudah Allah tetapkan jika saja kita setuju dengan kebebasan semua tadi justru bisa jadi itu akan menyempitkan dunia kita kita hanya akan mengenal hammer dan melupakan sejuta nikmat minuman halal lainnya dan juga kita hanya akan mengenal perzenaan dan melupakan sejuta nikmat pernikahan yang dinaungi oleh Ridho Allah juga kita hanya akan berfokus pada uang haram padahal kebahagiaan tidak akan pernah dibeli dengan uang tersebut semoga kisah ini dapat menginspirasi dan menjadikan kita lebih semangat lagi dalam melakukan ibadah kepada ilahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati